Halo sahabatku Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masih berjumpa kembali di channel saya Freny di porang dulu Pada kesempatan kali ini Kita akan membersihkan gulma Yang ada di lahan porang kita Ini Saya ditemani oleh pekerja Satu Untuk membersihkan Gulma yang ada di lahan porang Ini Ini penanaman kita Tanpa menggunakan plastik musa Ini dia Kita bersihkan Kenapa Di lahan porang ini Untuk gulma-gulmanya kita bersihkan Yaitu untuk Menambah Berat Umbi porang Yang akan dihasilkan nanti Dan juga Perkembangannya juga tidak terganggu Nah bila mana kita Nanti melakukan Dan pupuk Pemupukan Jadi untuk pupuk itu Tidak dimakan oleh Rumput Jadi dimakan oleh Tanaman porang saja Seperti itu Nah untuk hasil kataknya pun Kalau kita sering-sering Untuk Membersihkan gulma Ini nanti katak porang akan Lebih besar Juga Nah untuk Bermunculannya Tunas yang baru Itu juga akan Lebih cepat juga Kawan ya Misalkan kita Bersihkan seperti ini Untuk tunas-tunas yang baru Nanti akan Terus bermunculan Nah Untuk rumputnya Kita Taruh di Kalenan Kalau disini namanya Saluran air Lumputnya kita Taruh Di saluran air Nanti bila mana Sudah kering Kita digunakan Untuk pupuk kompos Kembali Nah itu Ada sisa-sisa juga Itu porang yang Dua musim Kemarin Sempat Tidak terambil Kalau itu Masih ada sisa Setelah kita Pandangkan Untuk tahun yang Lalu Untuk perkembangannya Seperti ini Luar biasa kawan Hijau-hijau Untuk daunnya Jarang yang terkena Penyakit Ya teman-teman Yang belum subscribe Tolong di subscribe Aktifkan loncengnya Dan share Ke teman-teman Yang lainnya Bila mana Teman-teman Ada pertanyaan-pertanyaan Silahkan Tanya di kolom Komentar kawan ya Terima kasih Atas waktunya Terima kasih Terus mengikuti Channel kami Terima kasih 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 Terima kasih